Timnas Indonesia akan melakoni dua laga penting melawan Vietnam dalam melanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia masih terpuruk di dasar kelas main grup F dengan satu poin, hasil dari satu kekalahan dan satu hasil imbang. Kemenangan atas Vietnam menjadi harga mati bagi skuad Garuda jika ingin melanjutkan misi lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjemuh Vietnam di Stadion Glora Bung Karno Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kemudian, dilanjutkan laga tandang ke Vietnam 26 Maret mendatang. Selain persiapan matang yang dilakukan pasukan Sintayong, antusias luar biasa juga ditunjukkan masyarakat Indonesia demi mendukung tim kebanggaan. Dari jumlah tiket yang disediakan, dikabarkan semuanya sudah terjual ludes jelang duel penting Kamis malam. Di pertandingan pertama di Jakarta, Timnas Indonesia telah mempersiapkan 26 pemain terbaik, termasuk pemain ebrut dan naturalisasi terbaru yaitu Jai Zes. Dengan skuad Timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain Eropa, hal itu membuat tim lawan ketar-ketir. Bahkan, Saewar dilontarkan pemain Vietnam Doduiman yang menyebut Vietnam bukan melawan Indonesia tapi Timnas Belanda. Menanggapi hal itu, Eropa lebih memilih bungkam dan tidak menghiraukan sindiran keras tersebut. Baginya, Saewar yang ditunjukkan oleh pemain Vietnam itu tidak penting dan prioritas utama Eropa saat ini adalah membangun kekompakan dan kemistri serta menatap optimis kemenangan dari laga melawan Vietnam. Meski beberapa pemain seperti Ernando Ari, Elkan Bagot, Jordi Ahmad, dan Yance Sayuri dipastikan absen di laga melawan Vietnam, namun pelatih Sinta Yong tak perlu khawatir dengan skuad yang dimilikinya saat ini. Jelang duel pertama, pelatih asal Korea Selatan itu memiliki skuad yang masih sangat memuaskan dengan adanya Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan M. Adi Satri di posisi keeper. Kemudian ada Nathan Juhaun, Jay Idzes, Sandy Walsh, Rizky Rido, Edo Febriansah, Asnawi Mangkualam, Wahyu Prasetyo, Jakob Sayuri, Justin Hapner, dan Pratama Arhan untuk stok lini belakang. Di lini tengah, Tom Haye menjadi debutan tim Nas Indonesia. Lima gelandang lainnya ada Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Mark Lok, dan Ivar Jenner. Di lini depan, Ragnar Orat Manggun menjadi debutan. Rafael Strike, Witan Sulaiman, Egy Molana Fikri, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka yang menjadi pilihan pelatih asal Korea Selatan itu. Di pertandingan Kamis Malam, pelatih 53 tahun ini diprediksi masih mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Untuk tiga back sejajar ada Rizky Rido, Jay Idzes, dan Justin Hapner. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Sandy Walsh dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Ivar Jenner dan Mark Lok kemudian akan berkolaborasi. Dua gelandang ini akan berjuang menyalurkan bola kepada tiga pengisi lini depan yaitu Jakob Sayuri di posisi winger kanan, Marcelino Ferdinand sebagai winger kiri, dan Rafael Strike untuk penyerang tengah. Sementara itu, jelang debut pertamanya untuk tim Nas Indonesia, Ragnar Orat Manggun optimis dapat membantu squad Garuda lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski dihuni para pemain muda yang minim pengalaman, Ragnar melihat ada potensi tim Nas Indonesia bermain di pesta sepak bola terbesar Piala Dunia. Dengan diisi pemain muda yang menjanjikan, Ragnar percaya diri tim Nas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Ia akan berusaha mewujudkan itu semua. Namun sayangnya, Ragnar dan Tom Haye belum bisa membela tim Nas Indonesia saat melawan Vietnam di Stadion Utama Glora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024. Ragnar dan Tom Haye harus absen di match D ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut, lantaran mereka masih perlu pindah federasi dari KNVB Belanda ke PSSI. Jadi kemungkinan besar, Ragnar dan Haye baru bisa membela tim Nas Indonesia di match D keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, kalah bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kualifikasi Piala Dunia 2026,